Seorang wanita lansia tewas tertabrak kereta komuter lain saat menyeberang perlintasan kereta api Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa warga sempat memperingatkan korban, namun korban tak mendengar. Warga Pondokopi dan penggilingan Jakarta Timur dikemparkan dengan keselakaan di perlintasan kereta api Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Seorang wanita lanjut usia tewas tertabrak kereta komuter lain, tujuan Bekasi yang melintas dari stasiun Buaran menuju Kleder Baru. Korban sempat diperingatkan warga saat berjalan di perlintasan kereta, hingga masinis membunyikan klaksun kereta berulang kali, namun korban tidak mendengar. Pak lewat itu ada kereta itu kan gak kedengeran. Ada yang tidak kereta atau apa? Ada yang tidak kereta itu dari sana, mas-mas yang disana ya dari sana ya jauh, gak kedengeran mungkin, ya kan? Gak kedengeran. Tapi kereta sempat ngasih? Sialnya kencang. Kencang. Jadi kejadiannya yang namanya kecelakaan rakyat api ya, kita gak paham betul gimana kejadiannya, apakah dia menyeberang atau bagaimana. Nah, nanti kita cari saksi, ya. Kita cari saksi atas kejadian yang terjadi hari ini. Ini jelas, ini faktanya tercelakaan di kereta api. Polisi tiba di lokasi melakukan identifikasi korban. Dasar korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusmo, Jakarta. Sementara kartu identitas korban tidak ditemukan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, E-News, melaporkan.